Assalamualaikum, ketemu dengan bekas baru saya mau update barang apa saja yang ada di bekas baru per hari ini ya jadi 1 April, kita lihat urut jadi stok kita ada water dispenser seperti ini jadi ada yang water heater, ada yang pemanas, ada yang dispenser saja punyanya Gebono, ada beberapa merk lain nanti bisa order terus ini ada mesin baru, kumpulan mesin baru, ada Delonghi, ini Delonghi Dedica kemudian ini ada Wingkin, harga sekitar 4 jutaan, ini 4 jutaan ini ada Simonelli Oscar, dia masih Vibra, Vibration Pump terus ini baru juga, ada Ferrati Vero nih, sama Liorico, jadi secara bentuk sama ya sama tapi harganya beda jauh, ini 10 juta ke atas, ini 5 juta setengah ini bisa jadi rekomendasi juga terus disini ada, ini mesin dibawah 1 juta ini Ferrati Vero kalau mesin ini, saran saya cocoknya buat rumah, jangan buat kedai tidak notut terus harga yang ada disini, ini rata-rata masih bisa go enaknya di bekas baru seperti itu ini ada mesin dibawah 2 juta, dibawah 2 juta terus disini ada Almas, ini mesin yang mulainya ingin Ferrati Vero ya yang saya lihat mulainya ingin Ferrati Vero terus ini Almas, Almas, Almas kalau dari sini, mana yang paling saya rekomendasikan saya suka yang ini, meskipun ini masih semi auto ini semi auto, kalau yang ini udah volumetrik ya tapi saya seneng yang semi auto, yang lebih murah ini alasannya lebih stabil, seri yang ini terus ada Ferrati Vero, ini sama ini ini yang penjualan paling banyak ya, di satu tahun belakangan paling tinggi penjualannya 2 mesin ini tapi ini sekarang mulai turun alasannya banyak faktor, mulai service center nya kadang terlalu lama ngerespon spare part dan lain sebagainya ini sekarang mulai turun Belonghi mulai naik lagi sekarang penjualannya sama itu ada beberapa mesin mesin apa ya ini mesin second, 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 second terus ini ada mesin gelato, kalau teman-teman butuh mesin gelato kita ada kapasitas 1 liter, harga barunya sekitar 40 jutaan itu cuma 20 juta second terus ini juice jadi pembuat dispenser untuk minuman dingin ada deep fryer terus ada mesin lagi, Milesto ini mesin udah rotary pump ini udah rotary pump expo bar sama Milesto harga 25 jutaan kelengkapannya banyak dapetnya, jadi 25 kalau mungkin teman-teman pernah tahu harga mesinnya mas aku di online dapet harga segitu dapet harga di bawah 25 itu tolong cek kelengkapan jadi yang pertama itu dapetnya apa aja service center nya seperti apa garansi enggak kalau di bekas baru semuanya pasti ada semua barang ya karena kita ada servicenya jadi dipastikan ada garansi resmi garansi resmi ataupun garansi toko jadi kalau enggak dapet garansi garansi resmi yang jelas kita bantu service karena kita ada servicenya juga ini terus ada lagi ini knockbox modelnya sliding ini knockbox ini knockbox tanem biasanya masuk di bar terus ini ada knockbox expose ya taruh di atas meja bar ini biasanya buat flare atau buat buat rockpreso kecil kayak gini ini ada coffee cleaner untuk pembersih mesin espresso untuk pembersih mesin espresso mereknya produk lokal udah tamping mat udah banyak sih ya ini untuk produknya kita nah sekarang pinggir sini ini ada mesin soft ice cream jadi merek Tomori ini dia buka nggak sampai sebulan nggak jadi buka jadi beli belinya di sini tau nggak salah terus nggak jadi buka dijual lagi harga sekitar 13 juta kalau nggak salah kondisinya baru terus ada lagi showcase gelato ini showcase gelato jadi cocok buat ice cream untuk gelato jadi bedanya apa sofa ice cream sama mesin gelato yang tadi di sana itu kan mesin hot ice cream kalau ini soft kalau soft itu dia istilahnya di aduknya lebih kenceng putarannya lebih kenceng dan lebih dingin untuk secara temperatur tapi kalau yang hot ice cream putarannya dia rendah dan temperaturnya lebih hangat sedikit lebih hangat ada lagi ini air fryer jadi untuk menggoreng menggoreng kentang menggoreng telur tanpa minyak jadi dia pakai udara ini air fryer ini dispenser jadi kalau di kedai ada apa ya istilahnya free flow biar orang kalau nambah air putih gratis itu bisa taruh sini atau mungkin apa ya konsep-konsep beer house mungkin gantinya tower bisa pakai ini apalagi ini temper jadi temper temper ukurannya macam-macam mulai dari yang plastik kayak gini ini yang plastik yang besi yang kayu ada temper kalau beli saran saya disesuaikan size nya jadi disini ada yang ukuran 48 49 50 56 58 jadi dibutuhkan kalau beli disesuaikan kalau bingung mas ukurannya berapa itu banyak yang tanya ukur aja pakai penggaris lubangnya disini itu berapa cm kalau ini sekitar berapa 49 kayak gini jadi temper harganya macam-macam di bekas baru sendiri macam-macam itu tergantung yang pertama merek yang kedua material biasanya kalau merek merek premium itu materialnya bagus itu alasannya kenapa dia mahal terus ada distribution temper kayak gini jadi fungsinya untuk meratakan kemudian ada tamping mat kayak gini jadi kalau seandainya mau dipakai ya tinggal nggak bingung cari pinggirannya meja biasanya pakai temper mat kan pakai ini lebih enak pakai ini ini memang lepas nempel aja disini kayak gini temper mat harga 125 ada juga ini punyanya lemas eh sorry punyanya rock porta filter jadi bisa dibeli secara terpisah terus ada lagi naik ke porta punyanya kavelat kayak gini ini ini buat grup head E61 cocok buat seperti VBM gitu merk-merk lain nanti bisa dilihat jadi dia nggak dapet filter basket cuma lubang gini filter basketnya tinggal nambah sendiri terus di sini terus di sini ada lagi hand blower ini alat sederhana ya sebenarnya bukan alat kopi bukan alat-alat cafe tapi ini dimodifikasi bukan dimodifikasi perutukannya dipakai dibuat membersihkan grinder kalau sekarang jadi kita nggak perlu sering-sering bongkar tinggal dari atas dinyalain ini di on sudah bersih ini ada facial mask ada masker ada sanitizer bekas baru itu konsepnya lebih ke kita jualan apa aja kalau dulu jual barang rumah terus sekitar tahun 2018 karena trennya cafe ya sekarang lebih banyak alat alat-alat kopi yang lebih banyak tapi sebenarnya konsepnya bukan cuma alat kopi ya jadi di sini misal tuh ada pakaian pakaian bekas juga ada di sini kayak gini ini alat-alat pakaian bekas original ini punya second-story dia yang handle masalah pakaian-pakaian bekas sepatu fashion jadi misal di sini ada jaket punya nya di desk second tapi nggak ada cacat sama sekali jadi kita pastikan semua barangnya di sini ori original ini juga ada night juga original langsung aja lihat di instagramnya second-story jadi pakaian celana juga ada elemen sepatu cap topi sendal jadi bisa dilihat terus di sini juga ada apron celemek kalau teman-teman mau custom bisa custom tinggal kirim logo modelnya seperti apa nanti kita bantu jadi gini kalau seandainya mau mikir mau buka cafe konsepnya seperti apa bisa langsung bekas baru jadi bekas baru itu apa aja ya apa aja yang dibutuhkan kita bantu terus ini ada showcase selanjutnya ada showcase ee showcase hot warmer jadi penghangat biasanya dipakai snack snack kayak apa ya ayam goreng itu pakai ini ini kondisinya baru orang beli nggak jadi buka joinan bermasalah akhirnya tutup ini harga sekitar berapa ya entahnya adminnya aja saya lupa terus sedentar ya jadi barangnya macam-macam mulai ada komik-komik kita juga ada jadi ada purpose ketakaan tutup kita ambil semuanya komik-komik kalau teman-teman mau buka konsep library kita juga ada buku-buku alat-alat hidroponik itu juga ada kursi-kursi jadi itu yang di kardos-kardos itu semuanya kursi kayak gini ini lagi banyak yang minat dan apapun yang ada di bekas baru semuanya dijual rak-rak kalau ada yang mau jadi terus ini ada lagi tripod ya ini ini banyak yang nggak tahu fungsinya apa jadi tripod ini biasanya ditambahin kayak gini ini nanti teman-teman jadi nggak perlu biasanya kan pakai banner ya pakai gini ini bisa disetting tingginya naik turunnya bisa sekitar 200 sekian sama ininya juga ini ini kemarin promo-nya ada boys ya produknya biar nggak ngiklan terus ini ada lat kasir pekas ini mesin pembuat ice ice tube jadi nggak perlu cari ice crystal ice tube bikin sendiri ini ada mesinnya ini ada mesin otomatis second ini ada roda rasa flavor wheel ini data 2010 dari SGA terus cup-cup custom juga bisa disini kita bantu kita tetanggan sama yang bikin cup harganya nggak kita up kok terus ini ada ice saver kayak orang jualan es campur zaman dulu ya tapi kalau ini yang elektrik kalau dulu kan manual diputar manual kalau ini yang elektrik ada lagi stirrer biasanya buat mempercantik gelas kayak gini pengaduk-pengaduk macam-macam ada juga di bekas baru ada yang kok kayak gini jadi macam bentuknya macam-macam tergantung konsep produk mau apa paper cup meja ini meja baru-baru semuanya terus sini ini ada alat-alat second nggak bisa jelaskan satu persatu bisa dilihat ada Bialeti Bialeti Mokapot ini ada V60 Aeropress ini ada Friendpress ini second-second ini jarang kita upload alasannya karena tiap hari ini ada yang dateng dan ada yang lagu jadi banyak yang tanya mas mbok di upload satu-satu aduh nggak mungkin karena nanti yang ada di Instagram itu akan bingung habis di upload ada beberapa yang belum di upload udah laku terus ini ada asbak asbak seronok harganya Rp40.000 ada asbaknya asbak seronok terus ada printer dotmetric ini jarang dipakai ya sekarang karena sekarang banyak yang pakai bluetooth tapi sebenarnya paling enak pakai ini dia pakai pipa hasil jarang rusak biasanya cuma ganti pita pitanya murah disini lagi ada rinser tray ini fungsinya biasanya buat membersihkan gelas atau mungkin jar di bar cocok buat bar kering jadi tinggal dibalik ini ditambahin apa pipa in sama out jadi air masuk dari kran sama air keluar terus yang panjang disini buat gelas basah jadi gelas basahnya taruh disini bar nya tetap kering lebih praktis ya ini barang second ada lagi ini ada milk fruiter disini electric fruiter terus bisa dilihat nah ini itu ada milk fruiter elektrik semuanya ya cemek ini ada cemek ada mongkap sorry sifon dari yang merah garyo yama macam-macam terus ada ini portal filter ini juga jarang kita upload kayak gini-gini kayak gini-gini ini harganya lumayan tinggi tapi disini jarang kita upload satu persatu kebanyakan barang jadi ada punyanya VBM kemudian ada punyanya ini Ransilio ini Ransilio inilah Speciale nanti bisa DM admin nya ini spot porta eh sorry temper ada semuanya ini oven juga ada gelas-gelas dari bambu Ransilio 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 ini barang second juga gelonghi almas ini yang pakai kapsul ini cocok buat rumah atau kantor jadi simpel kalau ada pertanyaan mas kalau kapsulnya mahal sebenarnya kita bisa beli kapsulnya aja terus kita isi kopi terus ditutup jadi pouch nya itu jadi nanti tinggal dimasukkan jadi kita bisa bikin espresso di rumah ini grinder Aryed ini grinder N600 oven ada radio juga radio mobil ada terus kita kesini melihat stok barang ya ini ada back cooler kalau butuh dibuat ice tube ice batu bisa disini ini ada flare second tapi ada flare second yang masih bagus itu alasannya karena banyak sekali orang yang sudah buka mau buka ternyata nggak jadi buka jadi masih baru kemudian dijual jadi masih bagus-bagus ini ada rockpreso ini ada printer bluetooth juga wireless ini ada tempat stro tempat sedotan ini kapsuler manual kita kesini ini ada oven jadi banyak orang yang datang kesini itu kadang lihat-lihat nyari hunting apa sih itu disini ada oven ini ada juice extractor jadi kalau mau bikin juice nggak mau sama ampasnya bisa pakai ini gelas-gelas bekasnya balihai biru bintang kita nggak jual alkohol jadi saya jelaskan disitu karena banyak banyak sekali netizen yang mesti wah kayak gini saya jelaskan kenapa ada botol-botol seperti ini kita sebenarnya konsepnya go green aja jadi banyak orang yang beli botol seperti ini itu kemudian isinya diganti ya pakai sirup-sirup jadi buat display di bar itu bagus terus jadi bukan kita jualan minuman minuman keras nggak kita konsepnya disini all beverage non-alkohol terus ini ada print printer ada CD-CD CD masih ada ini corn original ya begundalokwaru yang seneng pang masih banyak di dalam selanjutnya ini disini ada mesin ferrativero lagi ini baru ini baru ini baru 3200 kalau nggak salah ini serinya terus ini ada buat bikin buat bikin wafel wafel maker di bawah ini wafel maker harga Rp 1.5 jutaan terus ini ada sealer buat nutup plastik ini ada grill panggangan pakai gas disini dia jadi enak dia nggak bersentuhan langsung karena atasnya ada kacanya ini oven terus apalagi ya ini plastik sealer yang refillnya kalau temen-temen butuh bisa kesini ini ada BFC mesin ini masih vibration vibra vibra ini BFC BFC ini second harga di bawah 20 juta berapa ya 11 kalau nggak salah kalau yang ini harga 17 ini ada BFC BFC ini dia mesinnya full stainless jadi full stainless berat hasilnya stabil ya saya pakai mesin ini hasilnya stabil untuk steamnya nggak terlalu kencang standar lah pelan kalau untuk buat belajar enak tapi seandainya dipakai buat jualan sehari 50-100k bisa ini terus ada Oscar ini second juga jadi dia cuma dipakai sebulan setengah tapi garansinya habis waktu Covid jadi apa ya dia buka cuma 1 bulan setengah nggak kepake kondisinya masih seperti baru dosbook semuanya lengkap ini ada IJM saya kurang paham baru datang terus ada mesin otomatis jura mungkin teman-teman banyak yang ngomong mesin otomatis itu nggak bisa dibuat di kedai cocoknya di kantor atau di rumah padahal nggak sih mesin otomatis itu enak udah ada grindernya tinggal pencet kalau mau kalau mau apa ya bikin cappuccino lantai tinggal dipencet aja di sini ini bisa disesuaikan di sini ada drivernya driver pembuangannya ada tempat airnya juga sebentar saya lupa bukanya ini di atas untuk grindernya untuk airnya di sini eh sorry ini untuk spoon untuk airnya dari jura 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 sebentar sebentar ha dari sini jadi mesin ini barunya berapa ya di atas 20 kalau nggak salah ini second cuma 13 light new cuma dipakai beberapa kali terus sampai sekarang nggak kepakai ini ada lagi mesin grinder yang aku inos dia udah ada doser 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 jadi ada perbedaan apa itu doser sama doserless kalau doser itu ada penampungnya kalau doserless itu nggak ada jadi doser itu biasanya dibuat mesin espresso jadi tek 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 jadi portanya tinggal ditaruh di sini ini ada cumil juga ini 4 jutaan kalau nggak salah second terus ada lagi gelas-gelas di bawah kemudian ini ada blender tongkat istilahnya cuper kalau orang kitchen cuper kalau nggak salah nyebutnya saya lupa ini cuper fungsinya untuk mencah-cah ban baku seperti bawang bawang putih, bawang merah cabai stoknya ada banyak di dalam kalau butuh ada lagi ini smart cup LED jadi ini kalau temen-temen senang ngopi pengen tahu biar kopinya tetap hangat itu ada jadi dia ada termonya di sini temperaturnya berapa itu tahu ini harganya berapa ya 50 ribuan atau 40 45 50 ribuan mungkin next ada blender heavy duty ya jadi temen-temen saran saya jangan jangan fokus cuma di mesin espresso mesinnya bagus saya sangat miris banyak ngelihat di kedai itu mesinnya gede-gede ya blendernya pakai yang Pilip 500an gitu harga 500 sebenarnya sah-sah aja tapi fokusnya jadi fokusnya itu kita harus ngitung juga kecepatannya kalau kita pakai Pilip bukan Pilip jelek nggak tapi dia kalau untuk buat dirumahan 3 tahun 4 tahun awet tapi kalau kita bikin yang sehari sampai bikin Ice Blend mungkin atau mungkin 4 HP itu 100k 200k pakai Pilip jebol juga kalau dihitung-hitung dalam setahun kita beli berapa blender sama jadi blender ada banyak ada Vitamix kemudian ada Getra kemudian ada Woil banyak merek kalau temen-temen nanti tanya bisa inbox ini ada Getra ini harga 2 jutaan ini harga 4 jutaan ini dia Silent apa sih mah Silent jadi Silent ini dia diem nggak terlalu berisik daripada yang ini dan grinder-grinder heavy duty kayak gini itu biasanya untuk bikin satu cup Ice Blend itu paling cuma waktunya 5-10 detik udah cukup tapi kalau kita pakai Pilip butuh waktu 2 menit 3 menit ya kadang masih ada yang es batu yang masih belum pecah jadi fokusnya jangan cuma di Espreso Mesin grinder tapi di blender juga terus ini ada grinder murani ini cocok dibuat kalau temen-temen mau produksi kopi bubuk nah ini cocok jadi misal 1.4 setengah kilo dimasukkan di hooper tinggal dipasang di sini udah kayak gini shhh dia kokoh bandel cepat puterannya jadi jangan ngeliat jadi jangan beli grinder juga nggak coba spesifikasinya misal kayak gini beli grinder kayak gini dibuat pabrik kopi pakai uper jadi nanti buka kayak gini ini biasanya buat Espreso Mesin kalau ini buat produksi kopi bubuk itu masih bisa masih oke terus ini ada mesin lagi saya kena ini mesin lasimbali ini habis di overhaul ee M32 dosatron plastikan ya nanti saya reviewnya ini mesin ini habis di overhaul harganya saya kurang paham nanti tanya ke adminnya aja selanjutnya yang sini panjang ya jadi barangnya saya jelaskan satu persatu ini ini ada cattle gosne cattle atau istilahnya teko leher rangsah ini ada brewista kelas kalau seandainya cari yang merk lain bisa inbox karena ini yang ready hari ini setiap hari kita barangnya berubah-ubah terus ini ada rok preso baru jadi ada macam-macam ya harganya beda-beda jadi tolong jangan mudah wah disana murah disini murah sebenarnya seri itu banyak cuma banyak konsumen yang nggak tahu misal disini ada tiga macam ini harganya ada tiga ada yang hitam ada yang GC biasa ada yang ada tambahannya ini terus di flare pun sama ini ada yang warna merah ya ini abu-abu ini ada yang gold itu juga harganya barunya beda-beda terus ini ada ghost neck kettle ini macamnya ini yang kalau tadi yang listrik kalau ini yang manual taruh di atas kompor kompor listrik atau kompor gas bisa ini ada yang baru-baru jadi disini kalau tadi yang second kalau ini baru-baru ini ada sifon kemudian ini ada cool cool drip ini ada aero press ini ada beberapa glass ukur jigger ada jigger yang kemudian ada shoot glass shoot glass macam-macam ada yang satu os dua os tiga os jadi tergantung kebutuhan terus dibawah lagi yang jarang kita upload ini ada thermo kemudian ada digital timer ada brush kayak gini group head brush untuk membersihkan group head espresso mesin spare part kita juga ada tapi jarang banyak yang tahu ya ini buat grinder N600 ini spare part punyanya rockpreso ini filter basket ini blind porta blind basket blind basket terus ada basket chill basket basket nya punya rockpreso ada o-ring macam-macam terus ada milk fruiter jadi kalau beli milk fruiter merknya banyak ini ujungnya bisa di ujungnya bisa diganti ini buat balon whisk kalau ini fungsinya untuk mengocok kalau ini untuk membuat foam atau micro foam kalau ini untuk mengocok aja misal cheese cream pakai yang ini kalau ini biasanya untuk bikin dalgona kalau sekarang telur ngocok telur bikin STMJ pakai ini cocok ada lagi cappuccino stencil kayak gini jadi dibuat bikin cappuccino biasanya dikasih cocoa diatasnya itu pakai ini harganya murah Rp25.000 ada dapet 12 macam gambar disini terus ada hand pump untuk membersihkan bentuknya kayak gini ya untuk membersihkan apa grinder jadi di upper jadi biar bersih ini oh iya jigger saya kembali lagi ke jigger jigger disini ukurannya ada macam-macam ada yang 10-20 ada yang 30-15 jadi kalau beli jigger saran saya disesuaikan resepnya kalau seandainya resepnya 30 ml ya beli yang 30 jangan beli yang 40 ada yang bentuknya tengkorak kayak gini ini double wall glass istilahnya double wall itu dindingnya dua satu dua jadi disini dipegang tetap dingin lanjut lagi kesini ada spoon coffee spoon tea spoon spoon itu sendok disini ada ice scoop ice cream scoop macam-macam ini ada gas torch ini ada stirrer ini skiver kemudian ada apa ya tepo suki kalau mau bikin garnis-garnis di gelas bisa pakai ini ini murah harganya berapa ya satu bungkus 10 ribu jadi ini kalau tusuk gigi kan terlalu kecil mending pakai tepo suki ini ada latina latina dutch cool drip jadi beda antara cool drip sama cool brew kalau cool brew itu direndam kalau drip itu ditetes jadi bahasa inggrisnya beda ya jadi ada cool drip ada cool brew banyak orang yang bilang sama padahal itu sebenarnya beda rasanya juga beda prosesnya beda cara bikinnya juga beda semuanya beda alatnya juga beda ini cool drip punya nya latina kalau ini kalau ini merek apa ya gold 4 jutaan kemudian ini ada selanjutnya ada coffee drip jadi dia yang menetes alatnya V60 punyanya hario stand stand pour over ya kalau beli stand pour over saran saya perhatikan lubangnya nah disini ini jadi di luaran banyak yang diameter lubang ini itu banyak yang dia dia jual tapi cuma untuk satu atau dua merk aja kalau yang kita beli di bekas baru rata-rata diameternya 8,5 jadi dipakai alat apa aja masuk mau diganti misal pakai Vietnam drip kayak gini itu dia tetap bisa ada banyak yang di luaran itu diameternya 6-7 cm jadi gak masuk paper juga ada terus ini disini ada coffee dripper merknya macam-macam jadi kalau ada pertanyaan mas bedanya V60 sama merk lain apa itu diulirnya disini diulir dalamnya ada yang flower dripper kavek gitu ada yang bentuknya seperti ini yang disebut V60 itu sudutnya 60 derajat terus ada lagi yang harganya kok beda-beda ada yang akrilik materialnya ada yang materialnya itu dari kamik jadi dia lebih mampu menahan panas ada yang metal kemudian ada juga istilahnya size ada size 01 sama 02 kayak gini ini bedanya apa? kalau 01 ini bisa dipakai 1-2 cup kalau ini 2-4 jadi kalau kedai kopi saran saya pakai yang 01 kalau seandainya gramasi nya nggak terlalu banyak ya tapi kalau sekalian aja beli yang gede nggak masalah tapi kalau yang 10 gram gramasi sampai 15 gram cukup pakai 01 karena nanti pengaruh di paper juga paper yang 02 kan jauh lebih mahal ada juga yang flat bottom misal kayak gini flat bottom itu yang bawahnya rata papernya juga beda kemudian ada yang wave wave itu dia yang lingkaran kayak gini ada yang merk kalita melita macam-macam tergantung mana yang disukai terus dibawah ada ini ada coffee clever kayak gini jadi coffee clever ini sebenarnya hampir sama kayak flat bottom yang lainnya cuma bedanya dia disini ada bisa dipencet jadi coffee itu direndam dulu setelah waktu yang kita tentukan misal 5 menit atau 1 jam 8 jam terserah baru nanti di parut di atas gelas diputar dek dia akan turun drip ini untuk clever ya ada Vietnam drip juga macam-macam kemudian ada lagi disini V60 tapi yang pakai metal jadi nggak pakai nggak pakai paper biasanya penggiat lingkungan itu sangat anti pakai kayak gini kalau biasanya yang datang ke toko ya mas aku mau minta yang nggak ada limbahnya kayak gitu itu pakai yang ini padahal secara taste itu berbeda ada lagi ini kalita cafe uno kayak gini ini cocok buat buat apa ya buat pepergian kecil nanti ditambah papernya flat bottom itu juga ada disini itu sih ini strainer jadi kalau di grinder 600 kadang buat menyaring antara kopi yang kasar sama yang halus jadi biar konsisten hasilnya burung terus ini ada grinder beberapa grinder ini macam-macam grinder 5 jutaan 3 jutaan nah mas mana yang baik sebenarnya saya kurang setuju dengan statement yang penting grindernya baik mesin kopinya pakai yang rumahan nggak apa-apa harusnya harus imbang ya imbang antara mesin sama antara mesin sama grinder mesin espresso sama grinder ini ada macam-macam grinder sebenarnya kita nggak semuanya ready stock ada beberapa yang di gudang seperti compact K3 itu kita paling-paling yang paling banyak yang pesan baru kita ambilin tapi kalau yang ready stock itu yang setiap hari ada yang beli itu baru kita ready stock tapi kalau seri-seri tertentu seperti EK43 kayak gitu Maclonic kayak gitu paling kalau ada yang pesan baru kita ambilin di distributor kelebihan kita semuanya harga bisa nego kalau nego harganya udah deadlock udah mentok itu bisa nanti ke mbaknya mbak dibonusin apa gitu jadi kita pakai konsep seperti itu biar lebih lebih akrab ya terus ini grinder ada macam-macam ini ada yang grinder ini ada semacam ini ada Inupi Reso terus ini hand grinder nya ada macam-macam oh yang baterai gak ada habis jadi hand grinder rata-rata dia burnya pakai conical bur yang seperti segitiga kalau yang grinder kayak gini kan rata-rata pakai flat flat bur itu untuk grinder kita kesini ini ada mesin expo bar ini sama kayak tadi ini udah rotary pump disini ini udah rotary pump harganya masih belum dihargai baru datang saya gak tahu baru garansi garansi toko sama distributor jadi kenapa disini kok harganya garansinya ada dua ya garansi toko sama distributor karena gini sering kita garansi resmi katanya tapi kenyataannya banyak merek itu yang setelah barangnya laku itu pernah jualnya gak gak diperhatikan sehingga yang di complain bukan mereknya ini mohon maaf nih bukan expo bar ya banyak merek lain yang di complain siapa sales penjual toko reseller itu yang akhirnya di complain nah disitu kita kita sendiri dari bekas baru akhirnya ada unit service dimana kita backup semua kebutuhan perawatan misal beli di expo bar digaransiin resmi gak ditangkepin ya dicuekin atau mungkin satu bulan lagi dua bulan sementara otelitnya harus tetap jualan nah itu akhirnya ya kita service sendiri kayak gitu jadi kita ada garansi toko sama ada garansi sama ada garansi resmi biasanya fungsinya garansi resmi itu kalau seandainya ada konsumen kita yang datang yang beli dari Jakarta nah itu kita saranin misal expo bar langsung masuk ke Jakarta atau mungkin ada yang di Riau kita saranin misal langsung ke Riau kayak gitu kita ada banyak rekanan kalau itu kalau rusak ya biasanya kalau yang di Papua itu ada kerusahaan kecil itu biasanya kita bantu untuk repair maintenance kayak gitu secara online dari video jadi dia tinggal beli spare partnya aja jadi biar gak terlalu mahal biar cepat yang tujuannya biar dia tetap biar konsumen tetap tetap bisa jualan outletnya ini selanjutnya ada perktilan perktilan apa ya ini ada cup tempat cup ini ada ais batu untuk bikin ais batu bulet-bulet ini ada dispenser dispenser air ini ada cemek ini papernya juga beda ini banyak yang tanya mas aku beli paper kayak gini nah ini cara ngelipatnya kayak gimana cara ngelipatnya diputar kayak gini set set nah kayak gini dilipat lagi bentuknya seperti ini baru tinggal dimasukin ini soalnya gak laku yang saya tahu karena banyak yang gak tahu cara pakenya dan tapernya susah didapat tapi dikas baru semuanya ada ini ada alat teko teh teko teh jadi alat teh atau alat kopi sekarang lagi tren lagi naik daun ya itu alat-alat teh itu sebenarnya hampir sama kayak alat kopi jadi bisa dibuat kalau konsep tea house pakai aja alat kopi sama kok kayak gitu cuma beda di rasio aja terus selanjutnya ini ada alat ada strainer kalau buat itu ya shaker terus disini ada macam-macam sendok sendok kopi ini ada bar spoon long bar spoon alat wajib kalau dibar ada coffee ground spoon kalau beli sendok ini ukurannya macam-macam ada yang 8 gram 10 gram disesuaikan kebutuhan ada cupping spoon kuas kuas-kuas kalau butuh kemudian ada yang spoon sama ada capitan kayak gini mulut buahnya ini fungsinya buat di clip di misal di kemasan kopinya fungsinya kayak gitu ada powerl powerl jangan powerl terus macamnya ada banyak ada yang buka ada yang tutup kayak gini ada penutup botol kayak gini ini biasanya buat botol kecap nanti tanya aja kalau yang apa yang kira-kira dibutuhkan di admin nanya ini ada apa ini kanebo ya ada stainless steel kitchenware jadi sendok ukur kalau beli ada ini ada yang ukurannya mili ada yang gram jadi tolong disesuaikan kebutuhannya untuk cair atau padat terus disini ada moodler ini untuk menghaluskan jadi di gelas cerok-cerok untuk cerok-cerok untuk menghaluskan mencah-cah macam-macam paper disini ada paper filter mulai flat bottom wave V60 kemudian untuk filter punya sifon untuk aero press nanti tinggal DM ada scale digital scale ini macam-macam ada latina merk-merk cina digipon ada terus sekarang yang bagian sini teko teh biasanya buat balan tai ti bisa pakai ini ini buat topping kalau teman-teman jaring kapit cahat biasanya ada kayak gini ini ini ada ini box sebenarnya buat penyimpanan dekoratif ini ada tempat tempat tisu roll ini macam-macam ini ada gelas ukur alat murah murah ini ya sekitar 15-20an tapi wajib dipunyai ini ini ada termos macam-macam termos baru original ya oh enggak ini kW yang starbuck ini terus ada charger dispenser ada N2O sama CO2 kalau ini buat cream charger whipping cream kalau ini buat CO2 untuk bikin soda pengiriman di sini kalau untuk cream charger teman-teman bisanya ekspedisi laut atau darat lewat pesawat pasti balik nggak boleh karena gas dengan tekanan tinggi ini tadi yang buat jubar ini untuk otomatis foam oplash kompor listrik ini kompor listrik ini untuk stove portable stove buat dibawanya sifon atau mocapot itu enak buat kayak gini buat naik gunung ini telenan atau cutting board ini tataan tataan buat gelas ada yang mobil kayak gini ada kayak gini ini murah dua ribuan ini tiga belas ribu dari kayu ini ada gantungan kunci apa ini model kunci ya ini buat kunci pas ada obeng plus minus ini buat gantungan kunci tapi multifungsi kunci-kunci kalau butuh-butuh darat di jalan ini kebetulan suatu minggu ini laris terus ada vacuum sealer ini kemudian ini ada vacuum vacuum sealer jadi untuk nyedot udara yang di dalam plastik ya kalau seandainya kita mau packing untuk frozen food kan kadang dia kedap udara itu pakai ini vacuum sealer ini tempat sabun untuk cuci piring jadi busanya misal sunlightnya di bawah sini ya ini tinggal di atas tinggal dipancet dia naik jadi nggak perlu tempat lagi terpisah ini untuk bar mat jadi biar keset di bar nah ini ini tempat keresek plastik bag jadi kalau teman-teman ada tas plastik bekas jangan dibuang yang pertama kita ramah lingkungan ya masukin sini nanti kan di sini keluar-keluar jadi tinggal ambil di sini jadi tinggal ditarik-tarik nah kayak gini sesuai gambar ini bisa dilepas jadi pengirimannya enak sama ini juga sama terus ada panci-panci kita juga ada nah ini Dutch oven panci kayak gini teflon merk Maspion ada teflon juga yang jarang kita upload ya teflon nah kayak gini selanjutnya sini ada macam-macam frame press ini frame press ada ukuran 300 600mm 250mm kemudian ada double mesh kayak gini kalau teman-teman masih konsep manual bro mau bikin foam micro foam itu bisa pakai manual kayak ini buat ngocok nah ini terus selanjutnya ada macam-macam ya harganya macam-macam mulai di bawah 100 ribu sampai di atas 300 tergantung merek next ada mocapot ini jadi mocapot untuk bikin espresso ada yang listrik juga ini di dalam jadi lebih simple shaker shaker pun ada dua ada shaker yang standar ada yang boston shaker jadi boston shaker itu dipasang gini untuk standar pembelian boston shaker dibagi saran saya jangan disesuaikan ukuran gelas misal cupnya ukuran 300mm kita beli yang 300mm itu kalau bisa kapasitasnya 50% misal kayak gini saya pakai cup yang 300mm berarti shakernya harus yang 600mm atau 500mm karena biar ada space buat ngocok kalau diisi penuh segini ngocoknya ya nggak nyampur-nyampur apalagi yang dikocok misal yang dikocok itu bubuk atau powder kayak gitu terus disini ada milk jug macam-macam milk jug ini ya macam-macam milk jug milk jug juga merknya macam-macam harganya itu bergantung dari material dan merk ada scoop ice ice jug ada cup ini di bawah jadi macam-macam cup ini ada iris glass ada double wall kemudian ada 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 rock glass ini ada cup keramik itu macam-macamnya banyak disini dan cup untuk pembelian cup itu disesuaikan sama kebutuhan karena ada ukuran ada yang 60mm 90mm kayak gini ada yang 60mm ada yang 90mm kelihatannya sama tapi beda ada yang 250mm nah dan fungsi dari keramik untuk menahan panas biasanya untuk minuman panas jadi lebih awet panasnya itu sih paling selanjutnya ini ada beberapa bahan jadi bahan disini ada merek Rodowo ada merek ini invoice ini Rodowo La Leite Leite Coffee ini The War ada Folsi Coffee ini ada Kopi Kani ini jadi kita open ke siapa saja menutip kesini produk apapun bisa titip di bekas baru titip jual kita memperlakukan semuanya sama kita taruh disini ini untuk kopi macam-macamnya terus ada ini serai uwo jahe kokoa ini ada susu macam-macam ya ini ada topping boba jadi popping boba itu seperti ini kalau biasanya kan tapioca black pearl boba itu ada yang nyebut peranakan boba itu yang biasanya kenyal dari tapioca ada macam-macam bubuk punya nya Tovin ada merek Tovin ada merek Ferlin juga kita disini ada merek Denali jadi kita bisa ambilkan apa aja produk yang kalian butuhkan tapi kita biasanya kalau ambil itu disesuaikan sama permintaan biasanya kita nggak ambil tapi kalau ada orang yang nanti beli disini ya kita ambilin jadi stok kelengkapan stok tergantung dari konsumen ini ada siropen monin juga ada disini jadi sirup monin ada gula ada tapioca black pearl paiti yang merah hijau kemudian kopi Thailand kopi mix kopi mungkin jarang jarang ada yang tau ya jadi Thailand ini dia pembedanya dia ada menteganya buruk ada gandumnya jadi mix tradisional kopi Nescafe klasik pun kita ada jadi kalau teman-teman mau bikin dalgauna nggak punya mesin peli aja itu juga nggak masalah ini yang di atas ada Ovaltine, Milo habis kayaknya Milo ada teh, thick bag Lipton biji chia kayak gini asam tea jadi jarang ada yang saya jarang ngeliat ada yang jual asam tea ini rasanya enak kayak tea tea tapi beda kalau di luar Indo udah banyak yang pakai itu tapi di Indonesia masih jarang ini ada jasmin piti 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 itu semacam bunga telang terus ini ada sirup mana lagi ya ah ini ini ada sirup boys ada Toffin Da Vinci Gourmet jadi sekarang lebih aman sekarang tinggal yang pakai jelas kaca itu tinggal mohonin dulu hampir semuanya kaca semuanya kaca karena mungkin ada beberapa faktor yang pertama Indonesia sekarang trendnya di seluruh dunia itu pengiriman jadi kalau pakai kaca itu yang pertama nggak aman yang kedua yang kedua itu berat jadi sangat berat kalau pakai kaca jadi sekarang Toffin dulu awalnya plastik sekarang dia kemudian ganti yang kaca baru sekarang 2021 kalau nggak salah saya ngelihat dari beberapa produknya dia pakai plastik lagi sama Da Vinci juga sama dulu 2010 11 ini masih masih pakai itu dia kaca sekarang dia pakai plastik siropen boys juga sama dan banyak yang tanya mah sirup dari sini ada Monin Da Vinci Toffin boys itu yang enak yang mana? kalau disebut yang enak itu kita harus ngadain blind test blind test itu sama-sama ya misal Haselnut punya Toffin punya Monin boys siropen ini diadu ditaruh kemudian jangan dikasih tau merknya jadi nggak tau botolnya taruh gelas dengan rasio yang sama misal 1 banding 10 susunya 50 susunya 100 sirupnya 10 mili gitu kemudian kita coba kita cocok yang mana? itu yang kita beli itu yang pertama terus yang kedua baru ke harga price harga per milinya berapa? kita hitung paketnya berapa mili? itu baru nanti kita tentukan jadi jangan terpancing sama produk karena ternyata 90% oleh orang beli produk itu hanya karena sub gas atau masukan dari orang lain menurut dia padahal belum tentu dia setuju ya dia cocok kayak gitu ini untuk sirup dibawah ada saus ini ada saus saus ada paterskot ada coklat ada karamel ini punyanya da Vinci kemudian ini ada sirup lemon punyanya gizi ini ada yang nyelip punyanya mana ini? ini Vicenza ini nyelip di belakang saya taruhnya sini karamel ada strawberry jam ini ada sirop pan kalau sirop pan ini sirup pertama di Indonesia jadi produk lokal paling lama nih ini beneran nih jadi dia masuk ke produk sirup tertua di Indonesia pabriknya Surabaya ada powder ada powder sama punyanya boys ini macam-macam nanti bisa di cek ganti posisi ganti posisi awaknya jatangan luruh capek deh nanti jeng ini terus ini ada microfiber lap micro microfiber jadi jangan pakai yang kartun yang fungsinya apa? kalau seandainya kita ngelap glass atau stainless itu kalau kartun biasanya masih tinggal flek kalau ini enggak pakai microfiber untuk kaca material glass atau material stainless ini saringan teh kadang orang bingung belinya dimana ini untuk potato ini untuk scoop ice cream scoop sendiri ada 3 ada yang roll ada yang half round ada yang diameternya kecil besar kalau beli jangan asal beli sesuaikan kebutuhan itu antara hot ice cream sama soft ice cream itu beda scoopnya ini punyanya tovin battle pump ya paling itu sih selanjutnya di bekas baru ada apa ya ini ada dekorasi-dekorasi ini tidak banyak yang habis vintage-vintagenya itu ada patung Beethoven ini ada ya kayak gini lah ini ada keramik itu keramik negaranya udah enggak ada itu dulu di bawahnya itu ini ada tulisannya Uni Soviet kan negaranya udah enggak ada udah tutup ganti Rusia ini bendera boneka kayu dari Rusia juga kita ada banyak sekali barang-barang unik barang antik ya nanti kita cari saya buatin di video satunya lagi jadi kayak misal ini ada korek eh nalilah jadi ini korek ini asli dari batang semuanya mulai tahun 50-an ini ada tulisannya ansor ansor jadi saya dapetnya kayak gini ini NO ini 1392 nomor telepon Jakarta masih 4 angka di dalamnya filmnya film Adam Eve mungkin bisa dicek itu film tahun 60-an kalau enggak salah kayak gini harapan film kok jadi barang-barang kayak gini ini kita disini sangat-sangat banyak tapi jarang kita expose biasanya kolektor-kolektor nanya dateng gitu ini ada sticker selanjutnya sticker trend covid pakai masker hand sanitizer kayak gini ya terus ban baku disini kita ada juga susu susu segar kemudian susu UHT whipping cream ini soju soju halal jadi non-alkohol sebelum saya di komplain jadi kita enggak jualan yang soju beralkohol ini halal ini snack-snack titipan biasanya orang yang datang kesini sambil nyemil kita bantu aja siapa aja yang jualan frozen food next kebutuhan bahan makanan untuk snack-snack di cafe kita mulai ada paling sekitar 2 bulan lagi nanti kita soalnya rencana mau renov tempat ini nih jadi ini ada chicken nugget ada meatball bakso ya bakso ada sausage sausage brooose sausage itu sausage ada ice cream kita juga ada ice cream pile kayak gini whipping cream kemudian potato ice cream yang 8 liter kita ada paling itu sih jadi kalau terus itu satu lagi kita ada di lantai 2 kalau di belakang itu gudang kalau di atas itu bar experience jadi kita menyediakan bar kalau mungkin teman-teman mau apa ya mau coba-coba ban baku kita sediakan di atas jadi kalau beli disini ban baku apa aja bisa dibikin di atas mau coba mesin mau coba apa aja mau ngulik kita sediakan di lantai 2 jadi di lantai 2 alat manual alat kopi segala jenis alat minuman ada saran saya teman-teman kalau yang belum pernah ke outlet bekas baru langsung aja mampir jadi yang penting kenal dulu datang ke sini biasanya yang datang disini itu jauh-jauh ada yang dari Jakarta ada yang dari Surabaya Bandung itu datang yang penting trust setelah mereka kenal next transaksi online biasanya kayak gitu karena jujur banyak sekali penipuan di luar sana mengatas namakan kita ada yang banyak mas laporin udah kita berulang kali laporin ke pihak yang berwajib tapi masih belum ada respon penipuan-penipuan online jadi biar nggak salah pastikan kalau untuk transaksi di bekas baru itu ada kita ada nomor nomor admin ya 08585 222 9494 cuma itu aja atau eh sorry 9494 itu kalau urusan mesin gede kalau yang untuk perlengkapan yang ada di toko sini itu ke 08585 222 9959 itu sama mbaknya sama ibu sama tante biasanya nyebetnya gitu sama ibu-ibu itu sama mbak Lia itu bisa langsung ke beliau jadi kita pastikan transaksi di kita aman bergaransi tapi jangan salah akun cuma itu aja karena sering itu salah akun belinya nggak di kita transfernya nggak di kita kesini nggak pernah kemudian uangnya hilang teriak-teriak ke kita kayak gitu jadi pastikan di bekas baru kita disini konsepnya kenal dulu kita pelajari bersama kita bantu apapun yang nggak ada disini yang nggak ada di bekas baru ya pasti kita bantu mas aku cari ini kok disini nggak ada kita bantu carikan istilahnya goal kita cuma bagaimana caranya konsumen kita itu bisnisnya cepat jalan karena kita konsepnya B2B bisnis to bisnis kalau seandainya yang B2C orang yang mungkin untuk briefing di rumah ya mungkin nanti bisa kita bantu juga karena alasannya kenapa harus beli disini kita memprioritaskan orang-orang yang beli disini itu harga jualnya lebih tinggi itu yang pertama jadi waktu nggak beli disini ya kita nawar seenaknya tapi kalau beli disini yang jelas ada kesepakatan harga jual lagi itu yang pertama terus yang kedua service center banyak orang yang nggak nggak beli disini kemudian waktu mau service bingung mas ini servisnya dimana ya secara tarif-tarif servisnya juga beda itu itu sih sedikit tentang bekas baru yang dijual disini apa aja terserah kalau mungkin anak kos sudah nggak kuliah jual kasur bisa mau jual kompor bisa jual jual apa aja itu kalau mungkin butuh jasa mau nge-set cafe menu mau belajar kita juga ada semuanya ada itu sedikit tentang bekas baru yang selama ini banyak orang yang nggak tahu mau pengadaan itu juga bisa kita legalitas semuanya ada mau pelatihan-pelatihan juga ada mau jasa desain interior juga ada yang istilahnya buat bisnis cafe, resto, coffee shop kita ada kita bantu oke kalau ada pertanyaan langsung tanya aja di kolom komentar inbox atau whatsapp terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih